Kerap dilanda banjirop seakan menambah beban warga kampung kerang Jakarta Utara. Ditambah kondisi menjeki kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi. Dan seperti inilah sekelumit potret kemiskinan pengupas kerang hijau yang berupah minim di ujung Jakarta. Saat matahari baru saja menyapa, banjirop sudah lebih dulu melanda dan merendam rata-rata bangunan rumah warga kampung kerang muara angke penjaringan Jakarta Utara. Terbiasa bukan berarti menikmati, warga tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Warga terpaksa berbasah ria, tiap kali hendak beraktifitas nyaris tak ada jalanan yang kering. Warga yang kebanyakan sehari-hari berprofesi sebagai pengupas kerang hijau pun sudah mendengar prediksi beberapa peneliti bahwa Jakarta Utara bakal tenggelam pada 2050. Mengaku tak merisaukan jika ramalan itu semakin dekat, air yang berulang kali datang tak bisa membuat warga untuk pergi. Karena di lokasi ini, mereka banyak menggantungkan rezeki. Kebanyakan buruh pengupas kulit kerang ini adalah pekerja serabutan. Di tengah berbagai himpitan kebutuhan keluarga sehari-hari di ibu kota, mereka harus bertahan di lingkungan yang tidak ideal. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Sakilah, warga kampung kerang membantu pemasukan keluarga dibayar Rp30.000 untuk setengah drum kerang yang ia kupas. Kegiatan itu bisa dilakukan nyaris seharian. Penghasilan sang suami yang berprofesi jadi supir bajai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sakilah berharap, pergantian tahun dan hasil gelaran pesta demokrasi nanti akan menghasilkan kebaikan dan perubahan. Khususnya bagi warga miskin ibu kota. Kamu udah mau tahun baru nih ibu? Nah, untuk tahun 2024 ini harapan ini bagaimana perubahan ini? Apa? Lebih baik lagi atau gitu? Ya iyalah, mintanya yang lebih baik lagi, masa nggak lebih baik lagi? Lebih baik lagi lah jangan lihat gini. Tapi kalau dari pihak pemerintah atau ini, ada yang datang ke sini nggak sih ibu buat ngebantu-bantu? Kau tahu saya belum pernah dapet sih? Belum pernah dapet sama sekali ibu ya. Kalau yang di Pak, 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 Ibu, makanya ibu untuk calon presiden yang akan datang bagaimana sih? Ya moga bisa ada perubahan lah ya jangan kayak begini. Muluh hasilnya, anak orang yang dibawa. Tak jauh berbeda, Nurida, warga kampung Kerang, yang juga berprofesi sebagai pengupas Kerang, juga menyuarakan bagaimana sulitnya kondisi sekarang. Penghasilannya sehari-hari, tak cukup penuhi kebutuhan keluarga. Ia pun berharap tak ada pengusuran di tahun-tahun mendatang, agar ia masih bisa terus mencari rezeki. Perlu ada perhatian lebih dari pemerintah, agar kemakmuran bisa dirasakan semua warga.